Intro Pejabat Bupati Nrekang Haji Baba mengunjungi titik lokasi banjir di KBR, Desa Taulan, Kecematan Cendana, Nrekang, Minggu Malam 2 Juni 2024. Hujan deras yang mengguyur seharian di Nrekang mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kabupaten Nrekang. Titik banjir yang paling terparah adalah di Desa Taulan, KBR, Kecematan Cendana, Kabupaten Nrekang, yang merupakan Jalan Transporos Makassar, Penghubung Kabupaten Nrekang, arah Kesidrap dan Pinrang, begitu pun dari arah ke Tanah Toraja. Akibat dampak luapan air sungai KBR yang menimbulkan banjir tersebut, arus lalu lintas Jalan Transporos dua arah menimbulkan kemacetan dan lumpuh total, sehingga kemacetan panjang kurang lebih 2 km tak bisa terelakkan. PJ Bupati Nrekang saat berada di lokasi bencana banjir memberikan himbauan kepada masyarakat yang akan melintas, agar lebih berhati-hati dan waspada serta bersabar menunggu air surut baru melintas. Lebih lanjut, beliau menyampaikan melihat kondisi air yang menggenangi jalan raya sebatas dada orang dewasa. Ditakutkan jangan sampai ada yang menerobos, justru membahayakan kendaraannya dan semakin menambah dan memperparah kemacetan. Pada sisi lain, Haji Baba menghimbau menghadapi musim penghujan, ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan yang masih tinggi, sehingga banjir dan tanah longsor masih mungkin kan terjadi. Kali ini di Kecangatan Tindana, itu akan terlibat karena curah hujan yang cukup tinggi pak, musim penghujan. Yang kedua adalah debit air itu semakin banyak, debit curah hujan yang tinggi, sehingga air itu sudah tidak mampu, sungai sudah tidak mampu untuk menampung air. Sehingga air meluat dan tidak akan banjir di lingkungan sekitar Kecangatan Tindana ini. Kita akan percaya ke seluruh masyarakat, seberapa yang berhati-hati, dan cuaca ini kita tidak bisa prediksi, kapan saja bisa hujan dan kapan saja bisa bantuk, kita bisa berhati-hati. Saya juga berharap kepada pemerintah proteksi, dan harus bisa pemerintah besar melalui balai sungai, agar sungai di kamera ini bisa menjadi perhatian, karena ini sampai setiap tahun, akhirnya dibantuk di sini. Jadi perlu penanganan normalisasi sungai, karena sungai sekarang ini sudah banyak, ya tentunya sudah banyak, jadi saya kira itu kita berharap pemerintah pusat melalui balai untuk segera menangani sungai ini, sehingga kita terjadi lagi panur banjir. Mungkin ini ada informasi bahwa ada salah satu pasien, pasien tadi yang lagi rawat minat, untuk kamer rumah pusat-pusatnya sudah dibangun di belakang, sehingga pasiennya dianggap di atlet dua. Semangat, sarana-sarana ibadah ada tuan lejit yang boleh mengatakan. Terima kasih. Kami menyampaikan informasi terkait dengan terjadinya pencana alam banjir di Kabupaten Nenekang, tempatnya di daerah Kabir itu. Untuk banjir ini terjadi, diaktifkan kurang bujian yang tinggi, yang dipulai dari pukul 18.00, sampai dengan pukul 21.00. Untuk ketinggian air tadi sampai dengan kurang lebih satu setengah meter, ataupun seumpuran dada orang kuasa. Tapi untuk saat ini, air sudah mulai surut, kemudian seperti kita lihat bersama di sini, untuk lalu lingkas juga sudah bisa mulai berjalan, terlalu di jalan di seputaran KBRE. Kemudian kemudian ke depan, dengan curah hujan yang sudah mulai berkurang, insya Allah dalam satu atau dua jam di depan, air akan surut dan jalanan akan berpukul kering dan bisa dilabui, sehingga masyarakat bisa beraktif. Yang terjadi di daerah KBRE ini ada beberapa rumah, khususnya rumah masyarakat yang dekat dengan koros Jalan Usama, ini terendam air kurang lebih di ketinggian 1 meter, ataupun setinggi dada orang dewasa. Ada beberapa rumah yang saat ini, masyarakatnya dievakuasi ke pinggir jalan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak sebutkan. Terjebak tadi sampai dengan 21.00 dari pukul 18.00, tapi saat ini untuk air sudah mulai reda, kemudian kelompok personil Satgas dibantu dengan masyarakat sudah pelan-pelan untuk mengatur arus lalu mentintas, sehingga masyarakat bisa melalui koros jalan KBRE yang menuju ke Toraja maupun ke Masa. Yang terjebak ataupun terkena dampak banjir, kalau di daerah KBRE ini khususnya di Puskesmas ada kurang lebih 2 unit, kemudian kalau untuk kendaraan yang akan melintas, nah ini untuk antrian kendaraan sampai dengan 2 km, baik dari arah Toraja menuju ke Makassar, ataupun dari arah Makassar menuju ke Toraja melalui koros jalan KBRE. Turut mendampingi dalam kunjungan pemantauan bencana banjir tersebut, Ketua Satgas Bencana dan DIM 1419 Nrekang, Letkol Infanteri August Tiar Adinegoro, Kalaksa BPBD Kabupaten Nrekang, Arsil Bagenda, dan juga talubut kehadiran Ahli Suryaji Kartono, selaku anggota DPRD Kabupaten Nrekang. Dampak fasilitas umum yang ditimbulkan bencana banjir diantaranya Puskesmas, Rawat Ninap, KBRE, sehingga ada satu pasien yang harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, dan fasilitas rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat sekitar. Dari Kebupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.